Menjadi salah satu taman geologi yang diakui dunia, Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu menjadi taman yang dilindungi dan harus dijaga serta dilestarikan bersama oleh masyarakat. Persoalan pertambangan liar menjadi salah satu persoalan yang harus dipecahkan bersama. Untuk itu pemerintah mengambil peran sebagai pengawas, baik dalam pembinaan maupun penertiban. Sedikitnya ada 17 perusahaan tambang di kawasan Geopark yang memiliki izin usaha pertambangan, namun sedang ada revisi regulasi. Semua perusahaan diberhentikan sementara waktu untuk kegiatan tambangnya. Kita pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam konteks pembinaan. Jadi kita lakukan identifikasi, kemudian kita ingatkan kepada si penambang, kalau misalkan tidak diindahkan itu adalah domainnya penegang hukum penelitian. Yang kemarin ada operasi gabungan, itu adalah bentuk penelitian atau penelitian. Nah, ada dua juga penanganan untuk penanganan ilegal mining ini. Dari hasil pembinaan, manakala sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, itu bisa diberikan izin. Atau memang tidak boleh berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundangan, sehingga itu harus dihentikan. Meski demikian, dari 74 desa di 8 kecamatan kawasan Geopark, tidak semuanya menjadi kawasan yang dilindungi. Dari ketentuan, hanya 26 geoside saja yang dilindungi. Dari Sukabumi, Muhammad Satri melaporkan.